Bagaimana menguatkan sikap muraqabah? Bagaimana cara berda'wah antara pemuda yang berbeda lingkungannya dengan menggunakan sesuai akhlak Rasulullah SAW? Menguatkan sifat muraqabah. Pertama apa itu muraqabah? Muraqabah itu artinya kedekatan yang melekat. Tapi ada unsur pengawasan. Quran surah pertama Al-Fatihah, ayat pertama dan ada 70 hadis di sini. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ba' di situ, itu ada 14 makna. Dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Huruf Ba'nya ada 14 makna di situ. Di antara makna pertama disebut muraqabah wal musahabah. Ba' yang menunjukkan kedekatan sekaligus pengawasan. Jadi kalau anda menyebut, misal, saya mau minum, misal. Sebelum minum anda ucapkan, Bismillah. Ba' Bismillah. Ketika anda ucapkan kalimat Bismillah, menggunakan huruf Ba' itu bukan berarti semata dengan nama Allah. Bukan. Tapi Ba' di situ berperan muraqabah wal musahabah. Anda minum ini seperti seakan-akan dilihat oleh Allah dan dipersaksikan dan diawasi. Bagaimana cara merasakan itu? Di tafsir di hadis muslim, nomor hadis ke-8, di al-armain nomor hadis yang kedua disebut dengan hadis Jibril. Perbuatannya disebut dengan Ihsan. Saya bacakan hadisnya. Ketika Malaikat Jibril bertanya pada Rasulullah, Mal Ihsan, kata Nabi, Engkau menyembah Allah, menjadikan semua aktivitas sebagai ibadah. Karena Allah, seakan-akan engkau merasa bersamanya. Tapi kalau tak mampu melihatnya, rasakan Allah sedang mengawasi. Perhatikan. Orang yang minum, merasa dilihat Allah diawasi, itu bisa mustahil, mustahil bisa menyentuh minuman yang tidak disukai oleh Allah. Dikata Nabi, rasakan ketika akan minum, Allah melihat tanda. Di mustahil ada orang akan minum, minum minuman yang tidak disukai oleh Allah, mustahil. Antum sedang di kantor, di ruangan sendirian. Tiba-tiba ada proyek yang tidak jelas datang. Antum merasa sendirian, ditutup di satu ruangan, tidak ada yang melihat dan sebagainya. Nah, merakabah, rasakan sekalipun sendirian, tidak ada yang akan luput dari pengawasan Allah SWT. Begitu akan tanda tangan, rasakan, Allah sedang menatap antum. Kalau masih godaannya kuat di situ, yang kedua kata para ulama, mengambil hadis Nabi SAW. Masya Allah, ingatkan dengan kematian. Kematian. Jadi rasakan begitu akan tanda tangan proyek yang tidak jelas itu, rasakan seketika mungkin Anda meninggal pada saat itu. Anda meninggal. Itu akan lebih menjaga kita. Makanya kata para ulama, kalau Anda ingin selalu baik dalam aktivitas, dan terbebas dari maksiat, ketika terfikir berbuat salah, bayangkan seketika akan meninggal. Itu akan cepat. Terjaga kita. Termasuk dalam ibadah. Saat sholat, kalau ingin bertambah kehusuan, salah satu rumus Qur'annya, rasakan diawasi oleh Allah, dan ketika sholat itu mungkin jadi sholat terakhir. Itu ada rumus jadi Qur'an, surah kedua, Al-Baqarah, ayat 45 sampai 46. Salat itu tidak mudah dikerjakan, kecuali bagi orang khusyuk. Siapa orang khusyuk ini? Ayat 46 ya. Yaitu orang-orang yang merasa akan berjumpa dengan Allah. Diawasi. Makanya maaf Pak Ibu ya, teman-teman, maaf sekali. Orang khusyuk, yang merasa akan berjumpa dengan Allah, dengan yang tidak khusyuk itu akan beda. Saya beri contoh beginilah. Ada undangan, sekarang setengah tiga, nanti jam lima, itu ada undangan, dari Pak Gubernur, Kalimantan Selatan, kita dijamu untuk makan sore. Sebelum malam jam lima, insya Allah, sekarang ini tinggal waktunya dua jam setengah lagi. Baik, kalau nanti Antum ikut dengan kami bergabung, kira-kira, mau pakai pakaian seperti ini atau perbaiki? Perbaiki penampilan? Cuci muka dulu enggak? Enggak, ini cuma contoh saja, bukan betulan, cuma contoh saja, ada undangan, jam lima sebentar lagi, misalnya contoh seperti itu, kita diundang untuk makan bersama-sama. Baik, kita perbaiki penampilan, makan cuci muka dulu, macam-macam, Masya Allah. Antum diundang saja oleh manusia, yang belum tentu memenuhi kebutuhan kita, itu bisa mengganti pakaian terbaik. Undangan pesta, kenakan pakaian terbaik yang mengundang manusia, dan belum tentu tiap hari. Kenapa saat Allah mengundang kita, dan lima kali dalam sehari, bahkan menyampaikan, perlu apa? Saya berikan. Mencukupi kebutuhan, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau berbuat dosa. Seharusnya penampilan kita bisa lebih baik. Makanya orang khusyuk itu, di Quran surah ke-7 ayat 31, pakaiannya saja beda. Ya bani Adam, khufu zinatakum indakul di masjid. Hei anak cucu Adam, kenakan pakaian terbaik, setiap ada panggilan dari masjid. Kelihatan lain Pak, pakaiannya itu. Bu, lain. Sekarang hari apa? Halo? Kelasa. Dua hari kemarin hari apa? Hari Ahad. Ada yang menyebut minggu. Atau di hari yang lainnya. Saya tidak mau spesifikan ya. Antum perhatikan saja. Orang mau musyrik saja, pakaiannya bagus-bagus. Ada yang pakai dasi, pakai jas, perempuannya pakai kebaya, kemudian anaknya dibawa, dikepang, dikasih hadiah. Jadi mereka mau salah ibadah saja, pakaiannya bagus-bagus. Kenapa antum yang mau menghadap Allah dengan hidayah yang telah melekat pada dirinya, persiapan begitu-begitu saja. Jadi itu akan berbaik. Kalau tidak percaya, silakan. Begitu sholat asar, atau nanti maghrib, antum persiapkan pakaian yang terbaik. Kenakan wangi terbaik, wangi yang terbaik untuk laki-lakinya. Safnya dilakukan dengan baik. Demi Allah saya katakan, itu indah. Anggat itu. Setelah itu sempurnakan wudhu. Quran surah ke-5 ayat ke-6, posisi paling kini sebelah atas. Ketemu manusia, cuci muka, mandi. Ketemu Allah, masa kita tidak penampilan baik? Wudhu sempurna. Kenapa? Ini rahasianya. Wa annahum ilaihi raji'un. Ini sudah agak mau kesore nih. Kalau mendengar kalimat raji'un, 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 yang terbayang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Rasakan. Kenapa mesti berpenampilan baik? Maaf. Karena mungkin itu jadi sholat terakhir kita. Makanya kalau sholat ingin khusyuh, begitu mau sholat, tolong rasakan. Mungkin ini sholat terakhir kita. Makanya kan panggilannya panggilan dari Allah. Panggilan sholat itu. Lewat lisan mu'adzin itu. Maaf ya. Bapak Andi. Ada Pak Andi di sini? Tidak ada. Baik. Pak Andi dipanggil Allah. Apa artinya? Kita sehari lima kali dipanggil Allah. Dan kita yakin kita akan meninggal. Ada yang tidak akan meninggal di sini? Boleh angkat tangan? Yakin meninggal? Kapan? Bisa hari ini? Tentu kalau tahu kapan saja bisa meninggal. Kenapa masih main-main juga dalam urusan akhirat? Harusnya siap-siap. Mata lihat yang salah palingkan. Bagaimana kalau melihat yang jelek begitu meninggal? Ikut ta'lim tiap hari. Masya Allah. Sholatnya luar biasa. Puasa sunnah dikerjakan. Meninggal ketika melihat sesuatu aurat yang terbuka. Cuma dua detik meninggal. Dan diungkap di akhirat. Sipulan meninggal ketika melihat maksiat. Allahu Akbar. Itu mau katakan apa? Dalam sholat itu kenapa? Kenakan pakaian terbaik. Wudu dengan sempurna. Karena boleh jadi itu menjadi sholat bagian terakhir kita. Mungkin ketika sujud wafat kita. Asya Allah dalam keadaan berwudu. Mengenakan pakaian paling halal dan paling indah. Di Qatar pernah begitu pak. Di Qatar. Ada perempuan mau menikah. Maghrib. Sudah disiapkan. Sudah sholat maghrib. Tiba-tiba. Menjelang isya ibunya datang. Tamu sudah menunggu. Keluar. Tiba-tiba begitu mau keluar. Adhan berkumandang. Adhan sudah tiba. Kata panggilan Allah. Nanti akhirnya. Akhirkan saja. Kan itu bisa diakhirkan. Anak ini tetap ingin menunaikan sholat. Adzini nih. Tolong adzinkan saya. Saya ingin sholat dulu katanya. Kata ibunya. Kalau kamu sholat. Itu mikab kamu luntur lagi. Kata anaknya tetap saya ingin sholat dulu. Ibunya marah keluar. Sambil dia menutup pintu mengatakan kamu tidak taat dengan mama. Dia keluar. Anaknya kemudian bermudu. Mikabnya luntur lagi. Dari situ. Kemudian dia sholat. Masya Allah. Khushu sholatnya. Dari mulai takbir. Ruku. Kemudian sujud. Saat sujud itulah lama. Sujudnya sakit ke khushu. Tidak bangun lagi pak. Meninggal dalam sujud. Manusia menginginkan beliau jadi pengantin dunia. Allah menginginkan dia jadi bidadah di akhirat. Manusia menginginkan dia dengan mikab dunia. Kata Allah lunturkan. Mikab akhirat itu wudhu. Lunturkan. Dan wafat dalam keadaan sujud menghadap Allah SWT. Dengan pakaian terbaiknya. Masya Allah. Meninggal dalam keadaan sujud. Antum mau begitu meninggal dalam keadaan sujud. Nanti asar ya. Sebentar lagi itu. Tapi kan gak bisa menjamin juga cita-cita asar. Wafatnya malam bisa terjadi. Kita gak bisa milih gitu kan. Maka dari itu kalau ingin merasakan merokobah ni'mat. Yang berada dengan kedekatan Allah SWT. Tingkatkan ketakwaan. Jauhi ma'asyid. Rasakan selalu dilihat oleh Allah SWT. Itu yang paling indah. Cara berda'wah lakukan dengan hikmah dulu. Yang baik. Koran surah ke-16 ayat 125. Ajak ke jalan Tuhanmu siapapun. Termasuk yang tadi berbeda. Di lingkungan itu memang harus ada perbedaan. Kalau sama semua repot. Bahkan Allah menciptakan kita pun berbeda. Kalau sama semua bagaimana membedakannya. Jadi perbedaan itu ada yang melahirkan kebaikan-kebaikan. Disebut dengan ikhtilaf. Kalau perbedaan yang melahirkan tindakan buruk disebut dengan khilaf. Makanya ketika ada orang berbuat salah. Dia minta maaf mengatakan. Afwan saya khilaf. Tidak ada yang mengatakan. Afwan saya ikhtilaf. Di ikhtilaf itu perbedaan yang melahirkan keindahan. Itu ada di Quran. Misalnya Quran surah ke-30. Dari ayat 19, ayat 20, ayat 21. Wa min ayatihi ikhtilafu alwanikum. Dan diantara tanda-tanda yang mendekatkan dengan Allah. Perbedaan warna kulit. Itu jadi hikmah itu. Bahkan orang tua kita pun berbeda. Kalau orang tua kita sama, tidak akan ada kita. Allah menciptakan Adam dengan Hawa. Bukan Adam dengan Doni. Bukan Hawa dengan Siti. Adam dengan Hawa. Lahirlah kita sekarang disebut Bani Adam. Disebutkan tujuh kali dalam Al-Quran. Jadi ada perbedaan yang melahirkan harmoni dalam kehidupan. Itu ujian bagi kita. Jadi kalau ada perbedaan ini, dilihatnya dari mana? Nah, ini yang dilihat pertama kali. Hikmah. Hikmah itu punya dua arti. Satu. Kesesuaian teraperkataan dengan perbuatan dan menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Dengan bijak maksudnya. Antum cek dulu. Ini kalau dia berbeda kurang baik. Berbedanya karena kenapa? Karena kurang ilmu atau karena ego? Kalau kurang ilmu, berarti masuknya lewat pengetahuan. Jangan dimusui. Orang yang belum tahu itu diberitahu, bukan dimusui. Halah. Orang yang belum tahu dipahamkan. Bukan dicelak. Keliru. Tiba-tiba masih tidak mau lurus begini kan? Baik. Dirapatkan, geser lagi. Rapatkan, geser lagi. Sampai ketembok. Ada yang bosan. Tiba-tiba diinjak jempolnya. Blak gitu ya. Nah, itu pernah kejadian begitu. Itu bukan solusi. Dan pelan-pelan ngajaknya juga. Kadang-kadang ada orang yang diajak pelan pun kadang belum mengerti juga. Karena emang belum paham tingkat tinggi, belum pemahamannya itu. Pak, ayo kita rapatkan. Supaya setannya tidak masuk di antara kita, Pak. Ngajak-ngajak saya, kamu siapa? Sudah lama di sini tau. Sudah 15 tahun saya di sini. Padahal masjidnya baru 10 tahun gitu. Kadang ada yang seperti itu tuh. Nah, pada yang seperti itu, kita mesti bijak dengan sikap yang kedua. Pelan-pelan, kita doakan dulu, bikin kegiatan sama-sama yang baik dulu. Lalu kemudian bertaklim di undang guru yang bisa memahamkan di situ. Kalau sudah mengerti, insya Allah pelan-pelan akan jadi baik. Akan jadi baik. Saya ke Lampung dulu dakwah ada 40 orang. Sekarang Alhamdulillah ada 2000 orang itu. Itu Masya Allah, kita berkumpul di sana. Kalau kami datang, itu 18 majlis talim semua berhenti, berkumpul di tempat kita semua, barang-barang kita mengaji. Dan Masya Allah, di situ ada NU-nya, ada Muhammadiyah-nya, ada Dewan Da'wah-nya. Dari semua, Masya kumpul di situ. Kita semua bisa kok, barang-barang di situ. Dengan apa? Manhaj. Manhaj. Manhaj itu petunjuk yang diajarkan oleh Nabi dengan bingkai Al-Quran dan penjelasan Rasulullah namanya sunnah. Jadi kalau manhajnya masih sama, itu kita berjalan beriringan. Sekalipun dalam prakteknya mungkin beda. Tapi framenya sama. Saya mau tunjukkan sebentar ya. Kadang di sini sudah ada yang lupa. Perhatikan sini sebentar. Fokus sebentar. Fokus. Ini Rasulullah SAW. Mendapat perintah dari Allah untuk mengajarkan umatnya. Quran, surah kedua, ayat 151. Posisi paling kanan sebelah bawah. Apa yang diajarkan? Yat sedu'alaikum ayatina. Mengajarkan ayat-ayat kami. Al-Quran. Orang yang belajar Al-Quran dampaknya ke hati wayu zakikum. Jiwanya pasti baik. Ingat, ingat ya. Kalau antum ingin mengecek benar tidaknya belajar Al-Quran, ada gak dampaknya ke hati? Kalau hatinya lebih baik, turun kelisan perkataannya baik, ke mata pandangannya baik, berarti benar belajar Al-Qurannya. Zaman Nabi, orang keras belajar Al-Quran jadi lembut. Orang pecah belajar Al-Quran jadi menyatu. Dan sikapnya sangat santun. Bahkan Masya Allah jadi contoh di bidang peradabannya. Romawi kalah, Persia juga kalah. Muncul. Maaf, Al-Quran dulu dengan sekarang sama tidak? Ada yang hilang? Satu huruf? Satu harakat? Tidak. Awas, antum katakan beda berarti salah itu. Ada keliru di situ. Nah kalau Al-Qurannya sama, berarti harus menghasilkan hasil yang sama. Sama-sama baik. Kalau ada orang sekarang misalnya belajar Al-Quran, dari lembut menjadi kasar, dari mengajak jadi mengejek, dari merangkul menjadi memukul, berarti ada yang salah dalam belajar Al-Qurannya. Ada yang keliru. Dari nyatu menjadi pecah, ada yang belum sempurna di situ. Bagaimana cara belajarnya? Waiyuan limukumul kitab. Ditugaskan Nabi untuk menafsirkan isi Al-Quran. Bukan kita untuk belajar sendiri. Maka disinilah kemudian Rasulullah SAW dimintakan, diperintahkan oleh Allah untuk mengajarkan isi Al-Quran. Disebut dengan sunnah. Dari sini ada bahasa, ayo kita belajar Al-Quran dan sunnah. Sunnah itu petunjuk Nabi yang mengajarkan isi Al-Quran. Karena tidak mungkin kita mendekat kepada Allah belajar Al-Quran tanpa petunjuk Nabi. Sampai Imam Muslim membuat bab khusus mengumpulkan hadis Nabi tentang fungsi yang kedua ini. Kalau Antum punya kitab aslinya, Sahih Muslim. Ada sembilan jilid. Tadi saya sampaikan di sesi pagi ya. Ada sembilan jilid, buka jilid yang pertama, jilid satu. Halaman 119, posisinya paling kiri sebelah atas. Di bab yang kelima, nomor hadis yang kelima belas. Terbitan Darul Hadith. Cetakan tahun 2002. Di Indonesia kalau mau beli ada penyalurnya di PT Wadi Jalan Pramuka harganya Rp450.000. Dulu saya beli di Cairo 26 Juli. Di belakang Husainiyah itu masih ada. Lihat judulnya. Babul Isnadi Minaddin. Bab Al-Isnad Minaddin. Kita turunkan ini. Bab Al-Isnad. Belajar yang teruntut Sanadnya. Sanad itu runtutan transmisi. Belajar guru-guru yang tersambung sampai ke Nabi SAW. Pembelajarannya disebut dengan Isnad. Disebutkan oleh Imam Muslim Minaddin. Termasuk bagian yang sama pentingnya dengan agama. Jadi kalau belajarnya salah, ini agamanya bisa ikut salah. Antum belajar sholat, caranya salah. Maka bisa ikutan salah. Sholatnya bisa salah. Harus diulang. Contoh ya. Mohon maaf. Antum sholat, tidak sesuai dengan contoh-contoh yang Nabi SAW contohkan. Itu bisa bermasalah. Nah, saya beri contoh begini misalnya. Mau takbir ya. Takbir itu ketika Nabi SAW bertakbir mencontohkan. Hadis riwayat An-Nasai, nomor hadis 886. Begitu tangan diangkat begini. Kalimatnya fa-wa-wa-wa-wa-wa. Maka cepat letakkan. Ya dakuliumna tangan yang kanan ke punggung yang kiri. Begini. Redaksinya cepat. Ketika diangkat begini, cepat langsung letakkan. Itu satu contoh. Kalimatnya menggunakan fa. Karena fa berarti tidak ada gerakan yang lain. Tidak ada jeda yang lain. Bahkan kami di rumah punya koleksi Alhamdulillah 1235 kitab hadis. Itu saya cek dari yang paling sohi sampai yang paling palsu. Yang palsu saja tidak ada gerakan lain. Jadi pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini. Karena memang sudah jelas. Itu tandanya ketika ada satu dalil, satu contoh. Ini menunjukkan bahwa semua umat Nabi Muhammad bisa melakukan hal yang sama. Begitu takbir, Allahu Akbar simpan. Tiba-tiba sebagian dari umat Islam misal ada yang berpikir. Tidak enak setiap hari saya kirim melulu, tidak sopan. Yang lain pakai kanan. Hari ini saya mau mulai beda sedikit. Masukkan kanan duluan. Begitu takbir, Allahu Akbar masuk ke sini, tutup dengan kirinya. Jadi begitu takbir, Allahu Akbar tutup begini, angkat. Kadang-kadang kakinya naik sedikit. Saya tidak bermaksud menyalahkan. Tapi saya tidak menemukan urutan dalilnya sampai ke Nabi. Jangan kan di kitab hadis suai, di kitab hadis palsu pun tidak ada. Di pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini. Karena hadisnya sudah cukup jelas. Ini bisa bermasalah. Yang ingin saya terangkan, ini yang harus antum ketahui. Semua pelajaran Nabi ini yang disebut dengan sunnah, belajar pakai sanad. Itu disebut dengan manhaj namanya. Manhaj ini dibagi dua. Satu, ada yang berbentuk satu dalil, satu contoh. Seperti yang tadi. Yang kedua, ada yang berbentuk beragam dalil. Dan aneka contoh. Contohnya bukan cuma satu, tapi banyak. Fokus. Kalau dalilnya cuma satu, contohnya satu. Itu artinya semua umat Islam bisa mengerjakan contoh ini. Dipandang mampu tanpa mengerjakan alternatif yang lain. Maka antum tidak boleh mengadakan aktivitas yang lain di luar yang ini. Jelas di sini? Tapi kalau contohnya lebih daripada satu, dan dalilnya cukup banyak, itu tandanya umat Islam dipandang tidak mampu mengerjakan satu cara yang sama. Makanya diberikan alternatif yang lain, supaya bisa mengerjakan sesuai dengan kemudahannya. Saya beri dua contoh. Contoh pertama. Contoh mi'itidel. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian akan sujud. Saat akan sujud itu dari i'itidel. Bisa turun dengan dua cara. Bisa menggunakan lutut duluan. Itu ada di Abu Daud, nomor hadis 838. Posisi paling kanan sebelah bawah dari Wa'il bin Hujur. Rasulullah menyampaikan, Yang kedua, nomor hadis 840 sampai 841. Posisi paling kiri, sebelah atas. Jangan sujud seperti duduk yang untak tunggangan. Dahulukan kedua telapak tanganmu sebelum lututmu. Dari Abu Hurairah. Kenapa dua kalimat hadis ini muncul? Seperti bertentangan, tapi sebetulnya memberikan kemudahan. Dua-duanya sama di kitab yang sama, cuma beda dua nomor. Ternyata setelah diteliti oleh para uliyam, dibuat kaidah aljam'u wattaufiq. Mengumpulkan semua hadisnya, dan melihat kemana ini arah penafsirannya. Ternyata disimpulkan ini kemudahan dalam praktik ibadah. Karena tidak setiap orang bisa mengerjakan dengan satu cara yang sama. Antum kalau menggunakan telapak tangan saja, kemudian telapak tangannya bermasalah, mau pakai apa? Kalau tidak pakai lutut, ya pakai telapak tangan. Makanya, Ibnul Qaim al-Jawziyah pernah menulis kitab sifat sholat nabi. Beliau praktekan dengan kedua lututnya. Syaih Muhammad Nasruddin al-Aleba'ani memilih menggunakan telapak tangannya. Begitu menulis kitab sifat sholat nabi, oleh Syaih Muhammad Nasruddin al-Aleba'ani, beliau pilih menggunakan telapak tangannya. Jadi saat Anda menggunakan telapak tangan, ataupun menggunakan lutut, itu kedua-duanya benar. Tidak usah diperselisihkan. Karena satu manhaj yang sama. Yang salah itu yang pakai kepala duluan. Atau yang tidak sholat, itu saja yang salah. Jelas ya? Awas hati-hati, persoalan ini kelihatannya seperti mudah. Di Bekasi itu pernah ada suami istri, tidak tegur sapa semalaman, gara-gara persoalan lutut dengan tangan. Betul Pak. Suaminya pulang dari pekerjaan malam-malam. Sholat di rumahnya. Begitu turun, lututnya duluan. Istri lihat. Begitu selesai, istrinya langsung menyampaikan. Papa, sholatnya tidak sesuai sunnah, katanya. Ini cara masuknya keliru, Bu. Keliru. Di rumah itu kan yang pemimpin laki-laki, bukan perempuan. Orang surah keempat ayat 34, sementara sifat pemimpin itu, apa yang paling dominan sifat pemimpin? Itu. Sifat pemimpin itu yang paling dominan, tidak mau dipimpin. Jadi hanya menerima usulan, tidak menerima saran. Wah ini langsung menghadirkan kesalahan. Papa, sholatnya salah. Tidak sesuai sunnah. Kenapa, Ma? Harusnya bukan pakai lutut, pakai telapak tangan duluan. Suami tidak mau kalah, karena tidak menerima saran. Mama yang tidak sesuai hadith. Padahal dua-duanya tidak baca, Pak. Betul. Besoknya bertemu dengan kami, suaminya. Cerita. Jadi isinya belajar di guru A, suami belajar di guru B. Dua-duanya, Pak. Saya bilang terdapat di kitab yang sama, cuma ada dua nomor. Itu kemudahan. Ah. Ini poin yang paling penting. Jadi, kalau menemukan dua perbedaan seperti ini, disebut manhaj. Kalau antum memilih salah satu di antara contoh ini, satu dipilih. Misal, saya pilih pakai lutut. Condong ke situ. Ma- Zahaba Ilaihi. Pilihan yang condong saya pilih. Ma-Zahaba Ilaihi. Saya mau pakai lutut. Ma-Zahaba Ilaihi. Kepanjangan disingkat jadi ma-zhab. Disingkat. Ada singkatan dari bahasa Arab. Ma-Zahaba Ilaihi disingkat jadi ma-zhab. Pilihan yang cenderung dipilih sesuai dengan tuntunan Nabi. Di Arab pun seperti kita ada singkatan. Bahkan kalimat ayat Quran, itu ada singkatan istilahnya. Sekalipun saat diucapkan, kalimat yang dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim disingkat jadi basmalah istilahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Hawqala. La ilaha illallah. Tahlil. Ada singkatan. Ini sudah jam tiga. Jadi mari kita langsung saja tutup talim kita dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ma-Zahaba Ilaihi disingkat jadi madhab. Disinilah kemudian misal, Ibnul Qayyim Al-Jawziyah memilih menggunakan lututnya. Maka disebut, Madhab Ibnul Qayyim Al-Jawziyah. Misal, Pilihannya Ibnul Qayyim Al-Jawziyah. Jadi bukan beliau berpendapat, salah. Hadis tentang Bismillah dalam Al-Fatihah. Ada 70 hadis. 70 pak. Cara bacanya dari Nabi ada 4. Bisa dijahrakan. Bisa disirkan. Bisa tidak dibaca sama sekali. Bisa dibaca rakaat pertama, selanjutnya tidak. Selanjutnya tidak dibaca lagi. Imam As-Syafi'i memilih untuk dijahrakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika memilih satu di antara contoh itu, Madhab. Disebut Madhab As-Syafi'i. Pilihannya Imam As-Syafi'i. Bukan Madhab itu aliran As-Syafi'i. Bukan. Karena Imam As-Syafi'i tidak punya aliran. Itu pilihan dari manhad yang nyambung ke Nabi. Pilih satu. Imam Ahmad bin Hanbal memilih disirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Malik memilih tidak dibaca. Langsung Alhamdulillahi Rabbil Adamin. Itu Madhab namanya. Dan kita belajarnya lewat situ terhimpun. Nyambung kita masuk. Jadi Madhab itu bukan ikut kelompok. Saya tidak mau ikut-ikutan Madhab. Saya pengennya langsung. Sunnah Nabi saja. Hadis Nabi. Ya antum kan tidak pernah ketemu Nabi. Bagaimana? Harus lewat parang ulama. Sanad namanya. Ulama yang soleh. Ketika kita mengambil disebut Madhab. Karena memang harus pilih satu. Tidak bisa mempraktekan keempat-empatnya. Tidak bisa Ustaz. Saya ingin semua Sunnah Nabi saya praktekan dalam kehidupan. Memangnya mereka saja yang bisa. Begitu kemudian dipraktekan. Gimana? Saya keempat-empatnya. Masya Allah. Imam Insulat Maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Risa. Antum mesti pilih salah satu. Makanya di Timur Tengah pun begitu. Saya Alhamdulillah sempat diberikan kesempatan. Ada tinggal di lima negara. Dan Alhamdulillah bisa belajar ke guru-guru juga. Saya belajar dari guru-guru di Madinah. Guru pertama saya ada di Madinah guru-guru saya. Ada yang di Mesir. Ada yang di Libya. Dan Masya Allah. Di mereka itu dipraktekan. Satu pilihan supaya mudah. Misal di Saudi. Di Madinah. Di Makkah. Itu madhabnya Hanbali. Supaya dari kecil sampai dewasa. Tidak bingung. Itu saja terus anak TK sampai dewasa. Di Syria. Itu syafi'i. Di Libya. Di Tunisia. Itu Meliki. Dan Masya Allah. Dan guru-guru kita belajar ke semua tempat itu. Di India. Pakistan. Itu Hanafi. Makanya ketika guru kita pulang ke Nusantara. Banyak itu ya. Orang Kalimantan. Belajarnya ke Madinah. Disirkan. Orang Jakarta misalnya. Belajarnya ke mana? Ke Mesir. Dijaharkan. Orang Bandung. Belajarnya ke Pakistan. India. Tidak dibaca sama sekali. Yang jadi masalah. Murid Bandung. Datang kemudian ke Kalimantan. Yang jadi persoalan. Bermakmum di belakang orang Kalimantan. Yang belum belajar. Kalau itu dijaharkan. Begitu dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Salah ini. Bidah ini. Nah ini jadi masalah. Maka turunan manhaj ini. Sepanjang sama-sama ini. Dari manhaj yang sama. Inilah pentingnya kita ikut ta'lim. Supaya paham. Mana yang manhaj. Mana yang madhab. Kalau keluar dari Al-Quran dan Sunnah ini. Itu yang kemudian kita tinggalkan. Lalu kita luruskan. Untuk kembali pada jalur yang benar. Jadi kalau sama-sama satu manhaj. Walaupun beda manhaj. Tidak apa-apa. Saya pernah tugas di Meccah 2010. Terima. Lima haji pertama. Begitu datang. Imamnya dulu. Kalau saya tidak keliru. Syekh Sudis. Surat Isya. Dan disirkan di situ. Bismillah. Alhamdulillah. Rabbil Alamin. Ini imami Muhammadiyah. Ya Muhammadiyah. Karena yang dia pahami. Kalau bismillahnya jahat. NU. Kemudian kalau disirkan. Itu Muhammadiyah. Jadilah rame di situ. Besoknya tidak kulut imamnya. Apa saya bilang semalam. Imamnya Muhammadiyah katanya. Jadi dari dulu itu. Tidak ada Muhammadiyah dengan NU. Muhammadiyah baru berdiri. 18 November 1912. NU 31 Januari 1926. Itu ormas untuk memudahkan jalan dakwah. Madhabnya baik. Kalau sepanjang madhabnya benar. Ukurannya Al-Quran sunnah saja. Kalau benar ukurannya itu. Kita praktekkan. Selesai masalahnya. Dan keduanya bersaudara itu. Bertemu di Mawlana Ishaq itu. Kihaji Muhammad Ashim bin Ash'ari. Bin Abdul Wahid bin Abdul Halim. Bin Abdul Halim. Nama aslinya Pangeran Benawa. Dikenal dengan Sultan Hadi Wijaya. Bin Abdullah bin Abdul Rahman bin Abdul Aziz bin Abdul Fattah. Bin Abdul Fattah. Siapa Abdul Fattah itu? Adalah Raden Ainul Yaqin. Walid. Mawlana Ishaq. Mawlana Ishaq ini. Disini ketemu dengan nasab. Kihaji Ahmad Dahlan. Yang nama aslinya Muhammad Darwish. Bahkan belajarnya barang-barang itu. Di Semarang dengan Kihaji Saleh Darat. Lalu berangkat kemudian ke Mekah. Disitu kemudian berganti nama dengan Kihaji Ahmad Dahlan ketika pulang. Siapa beliau ini? Kihaji Ahmad Dahlan. Bin Kihaji Abu Bakar. Bin Kih Ilyas. Bin Kih Sulaiman. Bin Demang Jurang Juru Kapindo. Bin Demang Jurang Juru Sapisan. Bin Kih Gerbak. Bin Maulana Ishaq. Siapa Maulana Ishaq itu? Anaknya Ahmad Jumadil Khubra. Syekh Dai Besar dari Mesir. Punya dua anak. Satu di Nusantara di bawah. Yang kedua tinggal di Mesir. Ketika yang di Mesir ini bernama Syarif Abdullah. Kemudian pergi ke Mekah untuk menunaikan haji. Bertemu dengan anaknya Prabu Sidiwangi yang telah masuk Islam. Namanya Rara Santang. Lahir tahun 1426. Masuk Islam. Kemudian berubah nama menjadi Syarifah Mudaim. Minta kepada kakaknya Walang Sungsang yang lahir tahun 1423. Dan kemudian berganti nama menjadi Abdullah Iman. Dilamar di situ. Dinikahi kemudian. Pergi ke Mesir tinggal 20 tahun. Melahirkan seorang anak bernama Syarif Hidayatullah. Ulanglah kemudian Syarif Hidayatullah. Kepada kakaknya nengok di Gunung Jati. Diberikan wilayah di situ. Dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Punya anak. Namanya Muhammad yang pertama. Kedua perempuan. Yang perempuan ini menikah dengan panglima terhebatnya. Pada saat itu dikenal dengan Fathullah. Disebut dengan Fatahillah. Lisan orang Portugis menyebutnya dengan Faletehan. Ini yang kemudian dengan izin Allah. Menaklukkan wilayah Batavia. Yang dikuasai pada saat itu oleh orang Portugis. Ketika mereka berjihad. Berdoa dulu. Bermohon dulu. Datang ke situ dan menang. Menangnya di bulan Ramadhan. Bulan Ramadhan. Masya Allah. Kalau dikalkulasi kemudian ke dalam. Dikonversi ke dalam tanggal Masihi. Yang 22 Juni 1527. Sampai sekarang itu. Masya Allah. Namanya nama yang sama dilekatkan oleh Fathullah. Pada saat itu. Karena beliau datang dengan izin Allah. Maka dibuka Fatah namanya. Fatham Mubina. Terinspirasi di surat Al-Fatah. Inna Fatahna laka Fatham Mubina. Fatham Mubina itu dalam bahasa lokal disebut dengan Jayakarta. Disingkat menjadi Jakarta. Itu asalnya kota Jakarta itu di situ. Jadi yang menjadikan Jakarta terbuka jadi Jakarta itu. Itu iman. Kalimat takbir. Itu luar biasa gitu kan. Kenapa sampai sini. Kita kembalikan dulu gitu ya. Nah dua-duanya. Kaji Muhammad Hashim Asyari dengan Kaji Ahmad Dahlan itu bersaudara. Di Maulana Ishaq. Anaknya Ahmad Jumalil Qubra. Ahmad Jumalil Qubra anak siapa? Keturunan dari Ali Zainal Al-Kabir. Anaknya Zainal Al-Abidin. Ali Zainal Al-Abidin nyambung ke Khosid. Khosid adiknya Hasan. Khosid anaknya Ali bin Abi Talib. Suaminya Fatima Az-Zahra putih Rasulullah SAW. Masih nyambung. Jadi kalau masalah cuma di madhab saja. Sepanjang sejalur. Ayo. Kalau imamnya enggak baca bismillah. Ada dalilnya. Imamnya baca bismillah. Sudah. Yang salah. Yang enggak sholat. Lalu sih. Jelasin sini. Masih ada waktu. Merketasi banyak sekali. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.